Intro Duh, aku bingung, punya barang bekas banyak, baju banyak, kerudung banyak, tapi mau dihimanain ya? Hai Seth, kamu kok keliatan bingung gitu sih, kenapa? Iya Lovie, aku tuh punya barang bekas banyak, punya baju bekas banyak, kerudung bekas banyak, tapi tuh aku bingung mau dihimanain, kalau dijual laku gak ya? Ya lakulah Caranya gimana? Kok kamu gatek banget sih Seth? Sekarang kan udah jaman digital, nah kamu bisa jual baju-baju kamu tuh di marketplace, contohnya itu Facebook Mau tau caranya? Yuk tonton video berikut ini Intro Anda ingin berjualan, tetapi tidak mempunyai toko? Intro Lalu berpikir, Anda mempunyai banyak barang yang harus dijual Tetapi, Anda tidak mempunyai toko Solusi apa yang Anda harus lakukan? Intro Solusinya adalah menjual produk Anda secara online melalui media sosial Media sosial yang efektif untuk pemasaran online yaitu Facebook Untuk memahami pemasaran online melalui media sosial Facebook, perhatikan media video tutorial berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun waktu Anda saat ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran pemasaran online dengan materi Pemasaran online melalui media sosial Selamat menyaksikan Pemasaran online sering disebut internet marketing E-marketing merupakan segala usaha yang lakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet Kata I dalam I pemasaran I berarti elektronik yang berarti kegiatan pemasaran I dilakukan secara elektronik lewat internet Manfaat pemasaran online Merupakan perubahan dengan cepat Menanggungkan sasaran demografis atau muda Banyak media pilihan Penghubung yang efektif antara pemasaran dengan konsumen Kemampuan konversi instan Keuntungan pemasaran online Organisasi lebih mudah dan sederhana Kemudahan menelola barang Pelayanan lebih fokus Riset pasaran lebih mudah Biaya pemasaran berat Kemudahan memilih target pasar Tidak terbatas uang dan waktu Komponen pemasaran online Online marketing Search and be marketing Email marketing Social media marketing Online advertising Website Dan conversion Pemasaran online melalui media sosial Dalam menggunakan media sosial Tentu membutuhkan media internet sebagai beruntungnya Dan sudah tidak ada keren lagi bahwa internet telah berubah Demikian mudahnya mengakses informasi Berkomunikasi dengan orang-orang di sini dunia Membagi artikel, video, foto, dan media-media lain Yang mendukung dalam penampilkan informasi maupun muda Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial yang telah dikembang pesan Dan menjadi alat marketing dan peningkatan merek barang atau branding Di masalah internet ini Interaksi dua arah yang tangan dan natural Merupakan kelebihan media sosial Dan menjadi alat terhadap media sosial Sosial media adalah sebuah media online Di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi Berbagi dan menciptakan visi berikutnya Video, kejadian sosial, fikir, forum, dan dunia virtual Artyaz kapan dan digital yang lain Mendefiniskan sosial media sekalian Sebuah kompok aplikasi berbasis internet Yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 Dan yang memberikan keciptaan dan petukaran isi Dalam media sosial Yang dapat dilakukan oleh para pengguna dan kerja Macam media sosial adalah sebagai berikut Facebook, Twitter, dan Youtube Facebook adalah sebuah media sosial khusus Yang populer menggunakan untuk hiburan maupun misis Ada begitu banyak orang yang menghabiskan Cuma misal waktu pada media sosial Facebook Ini berkomunikasi dengan orang-orang Orang menggunakan Facebook sebagai cara menggunakan jari sosial untuk misis Emang penting Untuk mengetahui bahwa proses penasaran dengan Facebook Hanya dapat berjalan efektif Jika strategi yang efektif juga dilaksanakan Facebook dapat dijadikan sebagai strategi efektif Untuk meningkatkan pengasaran online di media sosial Iklan di jari sosial telah menjadi lebih mudah dengan menggunakan Facebook Saksikan video tutorial berikut ini tentang Cara membuat grup di Facebook Cara membuat halaman Facebook Cara unggah produk di Facebook Contoh halaman dan grup di Facebook Langkah pertama Kunjungi Facebook.com Masukkan email dan sandi Facebook Anda Lalu klik masuk Langkah kedua Lihat menu grup Facebook yang terletak di sebelah kiri beranda Lalu klik buat grup Langkah ketiga Kemudian muncul kotak dialog yang berisi nama grup Anggota grup dan kategori privasi grup Terdiri dari publik Tertutup dan rahasia Tentukan nama grup Tentukan nama grup Misalnya aneka, boneka, dan mug Kemudian Kemudian pada kolom anggota grup Silahkan ketik nama teman yang ingin diundang ke grup Pada privasi Pilih publik Siapa saja dapat melihat grup Siapa saja dapat melihat grup Anggotanya dan kirimannya Lalu klik buat Langkah keempat Langkah keempat Kemudian pilih salah satu ikon untuk grup Anda Lalu klik OK Langkah kelima Grup Anda telah berhasil dibuat Lengkapilah informasi grup Anda Dengan cara Klik Tambahkan keterangan Misalnya Menjual aneka boneka Dan Mook lucu Hubungi untuk pemasanan HP 085 727 087 123 Kemudian Klik simpan Langkah keempat Langkah keenam Unggah foto grup sebagai foto sampul Dengan cara Klik Tambahkan foto sampul Lebih baik foto produk sebagai foto sampul grup Facebook Anda Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Geser foto sampul untuk mengatur posisi foto Lalu klik simpan perubahan Langkah ke delapan Tambahkan anggota grup Facebook dengan cara ketikan nama dan klik nama yang akan ditambahkan Apabila Sudah menjadi anggota grup Anda Maka tidak bisa ditambahkan Langkah ke sembilan Bagikan grup Facebook dengan cara klik bagikan Tulis promosi tentang grup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu pilih orang Selanjutnya Pilih publik Kemudian klik bagikan grup Untuk mengetahui bagikan grup Klik Brander Bertujuan untuk mencari anggota yang belum bergabung dalam grup Facebook Anda Langkah terakhir Grup Facebook siap digunakan sebagai media pemasaran online Terima kasih telah menonton! Masukkan email dan sandi Facebook Anda Masukkan email dan sandi Facebook Anda Langkah kedua Lihat menu halaman Facebook yang terletak di sebelah kiri beranda Lalu klik buat halaman Lalu klik buat halaman Yang sesuai dengan kebutuhan Anda Misalnya Klik merek atau produk Langkah keempat Langkah keempat Halaman Misalnya Budeka dan Bookstore Lalu Lalu klik memulai Langkah keempat Langkah kelima Langkah keempat Langkah keempat Langkah keempat Langkah keempat Lalu klik buat halaman Halaman Terima kasih telah menonton Lalu klik simpan info Langkah keenam pada menu foto profil Unggah foto dengan cara klik tombol unggah dari komputer Terima kasih telah menonton Untuk foto profil halaman Anda Lalu klik selanjutnya Langkah ketujuh pada menu tambahkan ke favorit Bertujuan untuk supaya halaman Anda dapat diakses dengan mudah Klik tambahkan ke favorit Lalu klik selanjutnya Langkah kebelapan pada menu pemirsa halaman pilihan Berisi tentang lokasi Umur Jenis kelamin Dan minat Isilah sesuai kebutuhan halaman Terima kasih telah menonton 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 Lalu klik simpan Lalu klik simpan Terima kasih telah menonton Pilih dari unggah foto Pilih dari unggah foto Sesuaikan posisi foto sampul Lalu klik simpan perubahan Langkah ke-10 Langkah ke-10 Klik tambah informasi kontak Untuk menambahkan informasi kontak halaman Facebook Anda Terima kasih telah menonton 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 Halaman Facebook siap digunakan sebagai media pemasaran online Terima kasih telah menonton Masukkan email dan sandi Facebook Anda Masukkan email dan sandi Facebook Anda Lalu klik masuk Lalu klik masuk Langkah ke-2 Jika ingin posting produk di Facebook Anda Lakukan dengan cara ketikkan deskripsi produk di bagian perbarui status Deskripsi produk meliputi Nama produk Tinggi produk Tinggi produk Berat produk Bahan produk Bahan produk Terima kasih telah menonton 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 Warna produk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jumlah produk Cara pemesanan produk Terima kasih telah menonton 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 Kontak penjual produk Terima kasih telah menonton! Langkah ketiga, kemudian unggah foto produk dengan cara klik gambar kamera Foto produk yang baik seperti contoh yang diunggah Langkah keempat, setelah itu tandai teman Ketikkan lokasi produk Anda Serta pilih privasi produk Pilih publik Lalu klik kirim Produk Anda berhasil diunggah dan selamat berjualan online di Facebook Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!